Listrik yang nyala di malam hari Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa Bagaimana membuktikannya? Buka datanya Buka datanya Berapa persentasenya? Data itu yang kita butuhkan Saya tidak menggunakan statistik, Bapak Ibu sekalian Saya tidak menggunakan statistik, Bapak Ibu sekalian Gak pakai statistik nih Tentang macam-macam Tidak usah pakai ilustrasi ini aja Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan Kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan Sebuah kebodohan Itu mungkin membuat dia tidak paham menghitung persentase Lampu ini menggambarkan ketimpangan yang luar biasa Di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya Sampai di kawasan timur, gelap Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah kebodohan Untuk itu baiknya teman-teman yang loyal Ajarin aja bagaimana cara membacanya Dan jangan kasih data yang salah Nanti memperlukan lho Ya itu Bunuh diri politik Bunuh diri politik Kenapa? Tentu saja Daerah-daerah yang padat penduduknya akan terlihat terang Sementara daerah-daerah yang berpenduduk tidak padat akan terlihat kurang terang Anies Peswedian bongkar air ke kekela Selama jadi kupernot Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian Listrik yang nyala di malam hari Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa Ya zaman Pak Jokowi ini harga BBM di Papua Dengan di Jawa dan Sumatera itu sama Ya di zaman Pak Jokowi inilah pintu-pintu wilayah masuk Dari perbatasan itu dibangun Yang dulu itu menjadi beban ekonomi Sekarang menjadi tempat-tempat pariwisata yang produktif Kemudian coba lihat BBM di Wamena Warga di distrik Aitinyo Tengah Kabupaten Maybrat Dan distrik Seremuk Kabupaten Sorong Selatan Kini bisa menikmati bahan bakar minyak satu harga Pak Jokowi itu jurus lama, pengen lama Kalau dulu perjalanan lama bisa 2 hari 2 malam Sekarang tidak ada tol 1 hari 1 malam sudah sampai Palembang dari Jakarta Kalau jalannya berlubang akan waktu yang sangat lama Semenjak tol ini bisa dilewatin Semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semuanya Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Untuk itu baiknya teman-teman yang loyal Ajarin aja bagaimana cara membacanya Dan jangan kasih data yang salah Ternyata kan kita nggak mendengar gitu ada gagasan besar yang disampaikan kemarin Maka saya katakan Bidakul Sama seperti kita membaca artikel Mengawang-ngawang Mengawang-ngawang Kalau pinter mengatur kata-kata ya seperti itu Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian Saya tidak menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian Nggak pakai statistik nih Pakai ilustrasi ini aja Listrik yang nyala di malam hari Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa Tapi ya bukan ketimpangan juga dong Ngawar itu namanya Ngawar itu namanya Rasio elektrifikasi di Indonesia Menurut laporan kementerian SDM Pada 2022 lalu Sudah mencapai 99,63% Ini artinya Seluruh rumah tangga di Indonesia Teralih rilistrik Yang pinter ngomong itu dikira orang hebat ya Yang pinter ngomong itu dikira orang hebat ya Dulu pembangunan itu selalu Jawa sentris Hampir 70% selalu di Jawa Kemudian kita geser menjadi Indonesia sentris Kemudian investasi menjadi bergeser Dulu 70,30 Selalu investasi itu di Jawa 70 Sekarang sudah bergeser 53% itu di luar Jawa Bukan di Jawa lagi Ketimpangan justru turut di periode Pak Jokowi Di bawah kepemimpinan Pak Anies Ketimpangan di DKI Justru meningkat Kemiskinan ekstrim itu adanya Tidak di pelosok yang jauh sana Tapi kemiskinan ekstrim itu adanya justru di Jakarta Seperti menampar wajahnya sendiri Seperti menampar wajahnya sendiri Apa yang ditampilkan oleh Pak Anies Adalah sebuah keluguan Kalau memang tidak sopan ya Untuk menyebutnya sebuah kebodohan Sebuah kebodohan Di Apeksi, Anies Baswedan Bongkar aib selama Jabat Gubernur DKI Jakarta Gagal sediakan air bersih Perumahan DP 0% Kemacatan dan banjir Tidak mampu diatasi Tanpa malu Anies Baswedan Kemas aib jadi Gubernur DKI Jakarta Jadi sebuah pelajaran berharga Bagi anggota Apeksi Atau asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia Dalam presentasi misalnya Anies sebut soal rutinitas buat laporan bagi pusat Ada 259 laporan administratif yang kurang energi ASN Ini harus disimplifikasi Ujarnya Realitasnya Anies Baswedan Belum membuat laporan bertanggung jawaban Soal gelaran Formula E Jakarta Hingga dia tinggalkan balik kota Pada 16 Oktober 2022 Lebih parahnya lagi Anies Baswedan Bongkar air Dalam pemenuhan lima layanan dasar Bagi warga Jakarta Simak pelasannya Dalam hal kesehatan Presentasi Anies Hanya ubah nama rumah sakit Jadi rumah sehat membuat warga Jakarta kesal Bidang air bersih Selama Anies penjabat Polemik antara PDAM dan AITRA Atau pihak swasta Jadi persoalan Layanan air bersih pun terganggu Kemudian bidang pangan Anies mengaklaim prestasi Gubernur Ahok Membangun kerjasama pembelian beras Dengan pemperkuin Sejak tahun 2015 Kemudian lebih lanjut Mengenai bidang pendidikan Justru di era Anies Tosweda Jumlah penerima KJP atau Kartu Jakarta Pintar Dikurangi Persoalan dibahas dalam rapat TPRT DKI Jakarta Pada September 2018 Uniknya di APEXI Anies justru Bongkar air Selama jadi gubernur DKI Meski dimodali APBD DKI Hingga 77 Triliun Anies tetap gagal Lalu bangga Membongkar airnya sendiri Di hadapan anggota APEXI Yang justru punya prestasi Diketahui sebelumnya Anies Tosweda Memang menjadi sorotan Hal ini terkait Pernyataan soal ketimpangan Dimana Anies Tosweda Menunjukkan foto udara Indonesia Saat malam hari Dia sampaikan Anies Saat acara Rekernas Ke-16 APEXI 2023 Lantas hal tersebut Menjadi sorotan Di media sosial Bakal calon presiden Dari kualitas perubahan Untuk persatuan Anies Tosweda Menunjukkan ketimpangan Yang terjadi Di kota-kota Indonesia Ketimpangan itu Ditunjukkan melalui Gambar Indonesia Dari udara Pada malam hari Anies kemudian Memperlihatkan Bagaimana kondisi Kota-kota di Indonesia Kondisinya Pulau Jawa Menjadi daerah Yang paling terang Dia menegaskan Kondisi tersebut Tidak perlu Dianalisis Menggunakan statistik Menurutnya Ilustrasi Yang terjadi Indonesia Pada malam hari Ini Sudah bisa Menunjukkan Tentang Kerimpangan Yang terjadi Kata dia Pembangunan kota itu Harus dirancang Sesuai dengan Aspek-aspek Yang menyatukan Kebutuhan Di daerah Setempat Artinya Kota secara serius Dirancang Untuk bekerja sama Di aspek-aspek Yang menjadi Kebutuhan Dengan daerah Sekitar Ujar Anies Meswedan Pada Kamis 13 Juli Dia menambahkan Bahwa lingkungan Hidup yang layak Huni Berarti Kesempatan Yang adil Mulai dari Pendidikan Kesehatan Hingga Kegiatan Keagamaan Maju Dalam artian Kita terus-menerus Membuat Kota-kita Kota Yang memfasilitasi Modernisasi Di kota ini Ujarnya Anies Menjelaskan Terkait Empat prinsip Pembangunan Kota Keempat prinsip Itu Yang nantinya Akan dilakukannya Kedepan Entah Dilakukan Di Jakarta Atau tidak Kita bisa Lihat sendiri Kami melihat Ada empat prinsip Untuk kota Di masa depan Layak Huni Asri Adel Maju Kira-kira itu Yang kita ingin Lakukan ke depan Kata Anies Paswiden Ex-Guburnur DKI Jakarta Layak Huni Artinya Aerobersih Baik Kemudian Papannya Tersedia Tempat Tinggalnya Tersedia Dengan layar Tuturnya Dalam Pemperan Tersebut Anies Juga Terut Menyeroti Ketimpangan Antara Sejumlah Penduduk Yang Berada Di Kota Dan Desa Menurutnya Perlu Dilakukan Antisipasi Agar Ketimpangan Jumlah Penduduk Tersebut Lebih Berkendali Sejak 2009 Lebih Banyak Penduduk Tinggal Di Kota Daripada Desa Jadi Kalau Sampai Dengan Sekarang 14 Tahun Kemudian Proporsi Penduduk Tinggal Di Menyebut Fenomena Perpindahan Penduduk Dari Desa Ke Kota Atau Urbanisasi Sebenarnya Hal Yang Wajar Dan Tidemikian Diperlukan Langkah Serius Agar Hal Tersebut Tidak Memunculkan Permasalahan Baru Kemudian Anies Juga Menjelaskan Mengenai Pengaruh Penambahan Jumlah Penduduk Di Perkotaan Terhadap Peningkatan Produk Domestik Bruto Atau PDB Kota Saat Ini Sebanyak 57% Penduduk Indonesia Tinggal Di Wilayah Perkotaan Dan Diperkirakan Di Tahun 2045 Jumlahnya Akan Mencapai 70% Tidak Tidak Tidak